suganto namo buddhaya selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama buddha dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang praktik meditasi pandangan terang mari kita menyiapkan diri untuk belajar sebelumnya marilah kita memanjatkan nama karagata bersama-sama arahang sama sambutho bagawa buddhang bagawan tanga biwade mi suwakato bagawata dhammo dhammang nakmasa mi supatipanno bagawato sawakasangku sanggang nama mi sabesatabon tusukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 baik kita mulai pembahasan kita tentang tahap persiapan dalam praktik meditasi pandangan terang pengetahuan dasar sebelum kita melaksanakan meditasi pandangan terang adalah mampu memahami bahwa batin dan jasmani berproses tidak kekala atau aneca tidak memuaskan atau duka dan tanpa aku atau anata dalam melaksanakan mi pasana duka mudah sekali dilihat kemunculannya seperti mengantuk merasa capek pusing kaki kesemutan dan lain-lain kemudian bentuk-bentuk pikiran juga timbul seperti misalnya tiba-tiba ingat rumah ingat PR ingat tagihan dan lain-lain yang sangat mengganggu proses silih berganti timbul dan lenyapnya objek-objek itu dalam tubuh dan batin disebut aneca sedangkan anata adalah tidak ada aku yang kekal jasmani dan batin selalu berproses menuju kelapukan, ketidakkekalan, serta tidak ada inti dalam setiap unsur berikutnya tiga syarat yang harus dipatuhi oleh siswa dalam melaksanakan meditasi pandangan terang yaitu sebagai berikut 1. ia harus berdiam di tempat pelatihan di bawah bimbingan seorang guru atau upani saya 2. ia harus menjaga ketajaman 6 indriya sehingga berada dalam keadaan yang baik atau disebut araka yang ketiga ia harus menjaga pikirannya supaya terkonsentrasi pada 4 perenungan atau disebut upani bandha berikutnya kegiatan yang harus dihindari oleh para siswa selama berlatih meditasi pandangan terang yang pertama menyebutkan diri dengan berbagai kegiatan atau kamara mata berikutnya banyak tidur sehingga mengendurkan usaha atau nidara mata banyak bicara mengobrol dengan teman-teman sehingga kurang menyadari gerak-gerik jasmani dan pikiran atau bahasa ramata merasa senang dengan orang banyak dan bukan dalam kesunyian disebut sangga nikara mata tidak mengendalikan dengan baik 6 pintu indriya aguta dua ramata makan berlebihan kurang bisa mengurangi makan sehingga menimbulkan gantuk dan kemalasan bojane amata nyuta gagal untuk menyadari kegiatan pikiran sewaktu pikiran sedang berada di dalam satu gagasan yata wimutang citang na pacawe kanti nah demikian tadi pembelajaran kita tentang persiapan untuk praktik meditasi pandangan terang sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya sampai sata bawantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadhu 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 sugiyanto namo budaya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih